Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah Lebih dari setengah Dua per tiganya Dan Alhamdulillah mudah-mudahan Sudah banyak hal yang kita pelajari Dari buku ini Dan insya Allah kita akan semakin berkembang terus Yang penting adalah istiqomah Dan rajin-rajin melakukan Muroja'ah Ya kali ini kita akan masuk di Pelajaran yang ke-16 Silahkan dibuka bukunya Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah Silahkan Dipersiapkan di bukunya Dibuka di halaman 92 Ya di halaman 92 Baik Disimak terlebih dahulu Adarsusadisa asyara Adarsusadisa asyara Pelajaran yang ke-16 Asadis artinya Ke-6 Asadisa asyara Ke-16 Pelajaran yang ke-16 Ini ada teks Disimak terlebih dahulu Tekst yang cukup Pendek Tapi insya Allah ini ada satu kaedah baru Yang akan kita pelajari disini Sudah siap semua Ikhwan? Sudah siap Ya siap Baik ya Disimak Liman Hadhihil Aqlamu Ya Muhammadu Liman Hadhihil Aqlamu Ya Muhammadu Hiya Li Ya Ustazu Hiya Li Ya Ustazu Hiya Jamilatun Jiddan Hiya Jamilatun Jiddan Wah Hadhihil Kutubul Jadidatu Ahiyalaka Wah Hadhihil Kutubul Jadidatu Ahiyalaka Lah Hiya Li Hamidin Lah Hiya Li Hamidin Aina Dafatirkum Ya Ikhwanu Aina Dafatirkum Ya Ikhwanu Hiya Huna Ala Hadhal Maktabi Hiya Huna Ala Hadhal Maktabi Ya inilah ya Teks yang cukup singkat Yang ada di pelajar yang ke-16 Kita coba baca sekali lagi Sambil kita Terjemahkan Bersama Sambil kita Maknai bersama Liman 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 Hadhihil Aqlamu Ya Muhammadu Apa artinya Milik siapa pulpen ini Wahai Muhammadu Al-Aqlamu Ini Jamak Ya Aqlamun Jamak dari Kolamun Jadi pulpen-pulpen ini Cara menerjemahkan Jamak Liman Milik siapa Li kan artinya Milik Man siapa Jadi Liman Milik siapa Hadhihil Aqlamu Pulpen-pulpen ini Kan jamak ya Milik siapa Pulpen-pulpen ini Wahai Muhammad Apa artinya Dia milikku Dia milikku Pulpen-pulpen itu Milikku Wahai Ustada Li milikku Hia Jamilatun Jidan Hia Jamilatun Jidan Apa artinya Dia Bagus Bagus Sekali Dia bagus Pulpen-pulpen itu Bagus Sekali Wahai Zihil Kutubul Jadidatu Ahyalaka Apa artinya Al-Kutubu Al-Kutubu Itu jamak Dari Al-Kitabu Kutubun Jamak Dari Kitabun Jadi jamak Wahai Zihil Kutubul Jadidatu Jadinya Artinya Dan Dan Buku-buku Yang baru Ini Apakah Dia milik kamu Apakah Dia milik kamu Dan Buku-buku Yang baru Ini Jamak Al-Kutubu Jamak Dan buku-buku Yang baru Ini Apakah Dia milik kamu Apakah Buku-buku Tersebut Milik kamu Jawabannya Muhammad Menjawab La Hia Li Hamidin La Hia Li Hamidin Apa maknanya Buku-buku 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 Itu milik Hamid Bukan milik Saya Aina Dafatirukum Ya Ikhwanu Aina Dafatirukum Ya Ikhwanu Artinya Apa Buku tulis Dafatirun Ini Jamak Dari Daftarun Buku tulis Dafatirukum Berarti Buku-buku tulis Kalian Dimana Buku-buku Tulis kalian Wahai Saudara-saudara Wahai Ikhwan Hia Huna Ala Hadal Maktabi Hia Huna Ala Hadal Maktabi Apa artinya Dia Di sini Di atas Meja Dia Buku-buku tulis Kami Ada di atas Meja Buku-buku tulis Kami Dia Ada di atas Meja Nah Sebelum kita jelaskan Kaedah apa yang ada Di dalam Teks ini Kita akan baca dulu Bersama Ikhwan dan akhwan Yang ada di rumah Disimak dan diikuti Liman Hadihil Aqlamu Ya Muhammadu Liman Hadihil Aqlamu Ya Muhammadu Hia Li Ya Ustazu Hia Li Ya Ustazu Hia Jamilatun Jiddan Wahadihil Kutubul Jadidatu Ahiyalaka Hia Jamilatun Jiddan Wahadihil Kutubul Jadidatu Ahiyalaka La Hia Lihamidin La Hia Lihamidin Aina Dafatirkum Ya Ikhwan Aina Dafatirkum Ya Ikhwan Hia Huna Ala Hadhal Maktabi Hia Huna Ala Hadhal Maktabi Ya Jadi Ikhwan Sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwan Dan Akhwat Jadi di Pembacaan Ataupun di Pelajaran Yang ke-16 Ini kita akan Diberikan Satu Kaedah Baru Ini Kaedah Yang sangat Penting Kaedah Penting Yang harus Antum Tangkap Yang harus Antum Pahami Yaitu Kaedah Yang berbunyi Bahwa Jamak Ya Disimak Baik-baik Jamak Untuk Benda Yang Tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Jamak Benda Tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Silahkan Ditulis Ditulis Antum Masing-masing Yang punya Bukunya Tulis Disamping Teks Atau Di atas Pelajaran 16 Tulisan Pelajaran 16 Itu Ditulis Disitu Jamak Benda Tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Ditulis Disitu Kemudian Antum Beri kotak Biar menjadi Bahan Perhatian Bagi Antum Semua Benda Yang Tidak Berakal Bentuk Jamak Dihukumi Mufrod Mu'annas Lihat Disini Liman Hadihil Aklamu Apa Yang Istimewa Disini Kata Hadihi Hadihi Sebagaimana Sudah Kita Belajar Di sebelumnya Ini Kan Kata Tunjuk Untuk Mu'annas Mufrod Satu Kalau Kata Tunjuk Untuk Mu'annas Jamak Apa Haulai Sama Untuk Jamaknya Untuk Mu'annas Dan Muzakar Sama Haulai Nah Lihat Disini Kan Yang Ditunjuk Al-Aklamu Liman Hadihil Aklamu Aklamu Itu Jamak Tapi Kata Tunjuk Yang Digunakan Adalah Mufrod Nah Ini Karena Apa Karena Tadi Ada Kaidah Di dalam Bahasa Arab Dalam Nah Bahwa Benda Jamak Benda Tidak Berakal Itu Dihukumi Mufrod Mu'annas Satu Tunggal Mu'annas Bisa Dipahami Bisa Bisa Jadi Liman Hadihil Aklamu Aklamu Jamak Walaupun Jamak Tapi Menggunakan Kata Tunjuknya Mufrod Dan Mu'annas Nah Lalu Lihat Berikutnya Hiyali Ya Ustadu Hiyali Ya Ustadu Kata Ganti Untuk Hadihil Aklamu Untuk Al-Aqlamu Disini Pakai Hiyah Dan Hiyah Ini Kita Sudah Tahu Adalah Untuk Apa Kata Ganti Untuk Mu'annas Satu Mufrod Kata Ganti Orang Ketiga Mufrod Mu'annas Hiyah Satu Orang Wanita Nah Padahal Disini Hiyah Disini Untuk Menggantikan Apa Al-Aqlamu Jamak Nah Ini pun Sama Karena Apa Tadi Karena Benda Tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Sehingga Pakainya Hiyah Bukan Pakainya Hum Ataupun Hun Huna Benda Tidak Berakal Selanjutnya Pun Demikian Juga Hiyah Jamilatun Jiddan Hiyah Jamilatun Jiddan Pakai Hiyah Mufrod Mu'annas Kemudian Penjelasnya Pun Pakainya Jamilatun Mufrod Mu'annas Juga Bukan Jamilun Selanjutnya Wahadhil Kutubu Lihat Tulisannya Wahadhil Kutubu Ini sama Kenapa pakai Hadihi Padahal Al-Kutubu Itu apa Jamak Jamak dari Al-Kitabu Al-Kitabu Itu kan Mudhakar Jamaknya Al-Kutubu Tapi disini Kata tunjuknya Pakainya Mu'annas Mufrod Karena tadi Ada hukum apa Ikhwan Benda Coba bareng-bareng Benda Yang tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Barang-bareng Biar kita Nempel di Kepala kita Ikhwan dan Ahwat yang ada Di rumah juga Ikuti ya Anak Apa namanya Anak Ucapkan dulu Kemudian Antum ikuti Jamak Benda Yang tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Coba Jamak Benda Yang tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Sekali lagi Jamak Benda Yang tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Bagus ya Antum Pegang tuh Kaida itu Nanti akan sering muncul Di pelajaran Pelajaran kita Wahadihil Kutubu Kenapa pakai Hadihi Karena Jamak Benda Tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Kemudian Lihat lagi tuh Sifat Untuk Al-Kutubu Wahadihil Kutubul Jadi Datu Dan Buku-buku Yang Baru ini Al-Jadid Datu Ini sifat Untuk Al-Kutubu Sama Disini Pakainya juga Sifatnya Mufrod Mu'annas Al-Jadid Datu Bukan Al Kalau jamaknya Apa Jududu Bukan Wahadihil Kutubul Jududu Kenapa Tidak Dipakai Bentuk Jamaknya Tapi Dipakai Bentuk Mu'annas Karena Jamak Benda Tidak Berakal Dihukumi Mufrod Mu'annas Dan semua Sama Berikutnya Ahiyalaka Pakai Hiya Mufrod Mu'annas Selanjutnya La Hiya Lihamidin Bukan Bukan Milik Hamid Buku Buku Itu Milik Hamid Pakai Hiya Mufrod Mu'annas Lagi Terus Berikutnya Juga Dimana Buku Buku Tulis Kalian Wahai Ikhwan Hiya Pakai Hiya Lagi Buku Buku Tulis Jamaknya Kata Gantinya Pakai Hiya Mufrod Mu'annas Lagi Bisa Dipahami Sini Ya Baik Sebelum Masuk Latihan Anda Minta Ikhwan Yang ada Di studio Dibaca utuh Kemudian Bergantian Sambil Diresapi Makna Dan Kaedah Yang tadi Sudah Antum Bersama-sama Ucapkan Ikhwan Yang ada Ikhwan Dan Akhwat Yang ada Di rumah Baca Juga Di rumah Ikuti Ikhwan Yang ada Di studio Sambil Diresapi Makna Dan Kaedah Yang Baru Saja Tadi Kita Baca Ucapkan Bersama Silahkan Liman Haji Hil Ak Lamu Ya Muhammad Milik Siapa Pulpen-pulpen Istadu Dia Miliku Wahai Ustadz Hia Jamil Latun Jiddan Wahadihil Kutubul Jadi Datuk Ahiyalaka Dia Bagus Sekali Dan Dan Buku-buku Yang baru Ini Apakah Dia Milik Kamu Ya Dan Buku-buku Yang baru Ini Apakah Dia Milik Kamu Lanjut Lah Ia Lihamidin Bukan Dia Miliknya Hamid Aina Dafati Rukum Ya Ikhwan Dimana Buku-buku Tulis Kalian Wahai Saudara Wahai Saudara Wahai Saudara Saudara Ikhwan Ini Jamak Jamak Dari Akhun Dia Disini Di atas Meja Ini Ya Bagus Selanjutnya Liman Hadihil Aqlamu Ya Muhammad Milik Siapa Pulpen-pulpen Ini Wahai Muhammad Haya Liyya Ustazu Dia Miliku Wahai Ustaz Haya Jamilatun Jiddan Wahadihil Kutubul Jadidatu Ahyalaka Dia Bagus Sekali Dan Buku-buku Tulis Yang Baru Ini Buku-buku Saja Bukan Buku-tulis Kalau Buku-tulis Dafa Tirun Al-Qutubu Kitab Buku Buku Bacaan Dan Buku Yang Baru Ini Dan Buku-buku Dan Buku-buku Yang Baru Ini Apakah Milik Kamu Apakah Dia Milik Apakah Dia Milik Mua La Haya Li Hamidin Bukan Dia Milik Hamid Aina Dafa Tirukum Ya Ikhwan Dimana Buku-buku Tulis Kalian Wahai Saudara Saudara Dia Di sini Di atas Meja Bagus Lihamidin Lihamidin Kenapa jadi Kasro Hamidin Karena Ada Dharuf Karena Ada huruf Jar Ada huruf Li Jadi Li ini huruf Huruf Jar Lanjut Berikutnya Diman Hadihil Aklamu Ya Muhammadu Milik Siapa Buku Milik Siapa Pulpen Pulpen Ini Wahai Muhammad Dia Milik Saya Wahai Ustad Dia Dami Latun Jiddan Dia Bagus Sekali Dan Buku-buku Ini Dan Buku-buku Buku-buku Baru Ini Apakah Milik Kamu Ya Bukan Dia Milik Hamid Dimana Buku-buku Tulis Kalian Wahai Saudara Saudara Iya Yahuna Yahuna Alah Hadal Kitabi Alal Yah Yahuna Alah 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 Al Maktabi Dia Disini Di Atas Meja Iya Dia Disini Di Atas Meja Ini Sudah Paham Ya Tadi Sudah Membaca Mudah-mudahan Sudah Diresabi Bersama Maknanya Baik Kita Langsung Masuk Ke Tamarino Tamarino Latihan 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 Yang pertama Ini sebenarnya Bukan latihan Yang pertama Ini Gak ada Soalnya Tapi Lebih kepada Memberikan Penjelasan Kepada kita Tentang Kaida Yang sudah Kita Ucapkan Bersama Tadi Yaitu Jamak Jamak Benda Tidak Berakal Dihukumi Mufraud Mu'anas Nanti Kalau belum Melancar Belum hafal Ulang-ulang Lagi Kata-kata Lihat Ta'amal Apa Ta'amal Perhatikanlah Ta'amalil amthilatel atiyata Perhatikanlah Contoh-contoh berikut Perhatikanlah Contoh-contoh berikut Disini ada A Ada Ba Bisa dilihat disitu Di bukunya Ada A Ada Ba Untuk yang A Antum Tambahkan Catatan disitu Ditulis Di buku Antum sekalian Ikhwan dan Akhwar Yang ada di rumah Ditambahkan Ditulis Untuk A Beri catatan Untuk Yang berakal A Ini adalah Contoh Untuk yang Berakal Sedangkan Yang Ba Antum tulis Disitu Sampingnya Benda yang Tidak Berakal Yang A Apa? Berakal Yang Ba Tidak Berakal Kita lihat dulu Untuk yang berakal Yang berakal itu apa? Ya Orang Manusia Itu berakal Kalau hewan berakal Tidak? Tidak Kalau hewan Tidak berakal Dia mungkin punya otak Tapi tidak punya akal Jadi belum tentu Orang yang punya otak Punya akal Jadi benda itu Hewan itu termasuknya Benda yang tidak berakal Jamaknya Sama dihukumi Mufrod Kita masuk ke Ba Perhatikan yang ke Ba Eh yang A Kita perhatikan yang A dulu Yang berakal Untuk yang pertama ini adalah Contoh kalimat Untuk yang mufrod Al-mufrod Lihat Al-mufrod Contoh kalimat Untuk yang berakal Mufrod Hatha Talibun Jadidun Hatha Talibun Jadidun Hua Min Amerika Artinya apa? Ini Pelajar yang baru Ini adalah Pelajar baru Ini adalah Pelajar baru Talibun Ini kan Maksudnya adalah Menunjuk kepada orang Tidak mungkin Talibun itu Buku Tidak mungkin Talibun itu Kursi Jadi ini berakal Talibun itu Berakal Ini adalah Pelajar baru Hua Min Amerika Dia dari Amerika Nah Ini mufrodnya Kita lihat bentuk Jamaknya Ini masih standar Sebagaimana yang sudah Kita belajar di sebelumnya Jamaknya Al-jam'u Lihat yang Baris yang kedua Al-jam'u Untuk jamaknya Menjadi Ha-ulai Tulabun Jududun Hum Min Amerika Lihat Hatha Tadinya Hatha Menjadi Ha-ulai Jadi bentuk jamak Dari Hatha Dan Ha-ulai Kemudian tadinya Talibun menjadi Tulabun Jamak dari Talibun adalah Tulabun Kemudian Jadidun Jamaknya menjadi Jududun Jadi semuanya Dijamakkan Kata tunjuknya Menjadi jamak Ha-ulai Kemudian Sifatnya pun Menjadi jamak Jududun Ha-ulai Tulabun Jududun Artinya apa Mereka ini adalah Para Siswa yang baru Iya Maha Ula Itulabun Jududun Mereka ini adalah Para siswa atau Para pelajar baru Lihat Kata tunjuknya Menjadi Jamak Kemudian sifatnya Menjadi Jamak Jududun Hum Min Amerika Artinya Mereka dari Amerika Kata gantinya pun Dijamakan Yang tadinya Hua menjadi Hum Jadi kalau untuk yang benda berakal Tetap Sebagaimana yang sudah kita belajar di sebelumnya Jamak Ya jamak semuanya Kata tunjuknya jamak Kemudian sifatnya jamak Kemudian apa Kata gantinya juga jamak Kemudian kita Perhatikan contoh yang mbak Yang mbak ini contoh untuk apa Yang tidak berakal Kita lihat Al-mufrod Al-mufrodu Contoh kalimat yang untuk mufrodnya Untuk tunggalnya Hada kitabun Jadidun Hua Min Amerika Hada kitabun Jadidun Hua Min Amerika Apa artinya Ini adalah buku baru Buku baru Terus Dia dari Amerika Hada kitabun Jadidun Ini adalah buku baru Buku yang baru Kitabun Ini Benda yang tidak berakal Kata kitabun ini Dalam Bahasa Arab Dia dihukum Termasuk Kata benda Atau isi Mu'anas Atau mu'dakar Mu'dakar Karena apa Tidak ada tamar butohnya Di situ Tidak ada tamar butohnya Kalau ada tamar butohnya Seperti Sayyaratun Itu mu'anas Kitabun Ini mufrod Kata tunjuknya pun Mufrod Hada Sifatnya untuk kitabun Jadidun Ini pun mu' Mufrod Karena mu'dakar Muzakar juga Jadidun Bukan jadi Jadidatun Tapi kalau Menjadi sayyaratun Menjadi apa Hadihi Sayyaratun Jadidatun Mengikuti Kata tunjuknya Kalau bendanya mu'anas Kata tunjuknya mu'anas Sifatnya juga mu'anas Nah kita pakai ini dulu Hada kitabun Jadidun Ini adalah kitab yang baru Huwa min amrika Kata gantinya Pakai hu Huwa Lalu perhatikan ini ya Ini yang penerapan Dari kaedah yang sudah Kita ucapkan tadi Di jamaknya Di baris yang terakhir Aljam'u Bagian ba Baris yang terakhir Aljam'u Lihat Kitabun Yang tadi Kita bun Kita jadikan jamak Tadi kitabun Jamaknya apa? Kutubun Nah Jamaknya ku' Kutubun Tidak seperti Contoh yang berakal Yang A Kata hadahnya Diganti menjadi Haulai Tapi ini justru Diganti menjadi Hadihi Ya Lihat Hadihi Kutubun Jadidatun Hiya Min amrika Ya Ini adalah Buku-buku baru Dia dari Ame Amerika Ya Dia dari Amerika Jadi Jadi Hadihi Kutubun Jadi datun Tidak dikatakan Apa? Haulai Kutubun Jududun Tidak begitu Karena apa? Ada hukum Yang mengatakan Tadi Jamak Benda Tidak berakal Dihukumi Mufar Mu'anas Jadi kutubun Ini dianggapnya Hiya Satu mu'anas Hiya Sehingga disini Pakainya Hadihi Sifatnya pakai Jadi datun Bukan jududun Makanya Kata gantinya Hiya Min Amerika Pakai Hiya Paham disini? Paham Ya mudah-mudahan Ikhwan dan Akhwan yang ada di studio juga Paham Ya Baik kita baca bersama Ya Kita baca bersama Contoh-contoh ini Ya Bagian yang A dulu ya Yang Hamzah dulu Al-Mufradu Hadihi Talibun Jadidun Hua Min Amerika Hadha Talibun Jadidun Hua Min Amerika Ya baca Al-Mufradu Hadha Talibun Jadidun Hua Min Amerika Ya kita masuk ke jamaknya Al-Jam'u Ha Ula'i Tullabun Jududun Hum Min Amerika Al-Jam'u Ha Ula'i Tullabun Jududun Hum Min Amerika Ya ulangi Coba Al-Jam'u Ha Ula'i Tullabun Jududun Hum Min Amerika Ya Sekarang yang Mbak Al-Mufradu Ya Al-Mufradu Hada Hada Kitabun Jadidun Hua Min Amerika Ya Al-Jam'u Al-Jam'u Hadhi Kutubun Jadidatun Hia Min Amerika Sekali lagi Al-Jam'u Al-Jam'u Hadhi Kutubun Jadidatun Hia Min Amerika Ya bagus ya Sudah paham ya Ya langsung kita masuk ke Latihan yang sebenarnya Itu di latihan yang kedua Ya ini baru kita latihan Kalau ini baru apa Ta'amal Perhatikan saja Memperhatikan saja Baik masuk kita ke latihan yang kedua Ya Tamrin Athani Perhatikan disini Perintahnya Ya Hawilil Mubtada'a Fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in Hawilil Mubtada'a Fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in Rubahlah Mubtada'a Pada setiap kalimat-kalimat berikut Dalam bentuk jam'at Ya Mubtada'a Yang isim yang ada di awal kalimat Ya lihat contohnya dulu ya Biar lebih paham Lihat contohnya Misalun Contoh Hadha baitun Hadha baitun Ya ini untuk bentuk apa? Mufratnya Kita rubah menjadi jam'at menjadi Hadhihi buyutun Lihat Ya Baitun Jam'atnya apa? Buyutun Iya Buyutun Nah ketika baitun ini kita rubah menjadi apa? Jam'at Buyutun Maka Kata tunjuknya Itu bukan berubah menjadi ha'ulai Ya Jam'at dari hadha kan apa? Ha'ulai Ya Tapi kita rubah menjadi hadhi Karena apa? Karena baitun Itu adalah Jam'at Jam'at Ya Karena baitun Itu adalah benda tidak berakal Ya Sehingga jam'at dari baitun itu apa? Dihukumi Mufrat mu'anas Ya Maka disini kata tunjuknya adalah Hadhi Bukan Ha'ulai Maka salah kalau kita mengatakan Ha'ulai Buyutun Bisa dipahami? Ya ini untuk melatih Kita Penerapan Kaedah tadi Segaligus mengenal Bentuk-bentuk jam'at dari suatu benda Nah ini sudah kita dikasih nih Ya di dalam kurung-kurung ini Yang ada di samping Itu adalah bentuk jam'atnya Jadi PR Antum hanya disini Menuliskan kata tunjuknya Jadi sambil penulis ini memberikan pelajaran kepada kita Untuk bentuk-bentuk dari Jam'at suatu benda Ya silahkan satu persatu Ikhwan dan Akhwan yang ada di rumah Bisa mengikuti Membaca Sebagaimana Ikhwan yang ada di studio Ya silahkan Ini adalah bintang Ini adalah bintang-bintang Ya itu ya Ini adalah bintang Najmun Jam'atnya adalah Nah ketika kita menunjuk Jam'atnya dari Najmun Kita pakai Ini adalah bintang-bintang Ya terus Ini adalah pelajaran Sebuah pelajaran Biar enak ya Ini adalah Sebuah pelajaran Ini adalah sebuah pelajaran Ini adalah pelajaran-pelajaran Ya betul ya Ya betul ya Jam'atnya durusun Ya lanjut Hadha kolamun Ini adalah pulpen Ya sebuah pulpen Hadhi aklamun Ini adalah pulpen-pulpen Iya ya Hadha kolamun Ini adalah sebuah pulpen Ya kita pakai sebuah Karena sedang menyandingkan Dengan bentuk jam'atnya Biar maknanya diselaraskan Hadha kolamun Ini sebuah pulpen Ya ini adalah sebuah pulpen Hadhi aklamun Ini adalah pulpen-pulpen Ini adalah pulpen-pulpen Ya Hadha babun Ini adalah sebuah pintu Hadhi abwabun Ini adalah pintu-pintu Ya ya Babun Jam'atnya Abwabun Hadha babun Ini adalah sebuah pintu Hadhi abwabun Ini adalah pintu-pintu Ya lanjut Hadha nahrun Ini adalah sebuah sungai Iya sungai Nahrun sungai Hadhi anharun Ini adalah sungai-sungai Iya ya Nahrun jam'atnya Anharun Hadha nahrun Ini adalah sebuah sungai Hadhi anharun Ini adalah sungai-sungai Jadi kalau Antum punya teman Namanya Anhar Itu sungai-sungai Itu artinya Ya lanjut Hadha jabalun Ini adalah sebuah gunung Iya Hadhi jibalun Ini adalah gunung-gunung Iya ya Jabalun artinya gunung Jam'atnya adalah jibalun Ya Gunung-gunung Hadha jabalun Ini adalah sebuah gunung Hadhi jibalun Ini adalah gunung-gunung Ya ingat ya Pakai hadhi Kenapa pakai hadhi Karena jam'at untuk benda tidak berakal Dihukumi Dihukumi Ya lanjut Hadha kal bun Ini adalah sebuah anjing Seekor anjing ya Kalau anjing kan punya ekor Nah seekor Iya lanjut Hadha kal bun Ini adalah seekor anjing Hadhi kila bun Ini adalah para anjing Anjing-anjing gitu ya Kalau para anjing Kayaknya kurang tepat ya Kalau para untuk biasanya manusia kan Para pelajar Para petani Para pedagang Kalau para anjing Kayaknya kurang pas ya Anjing-anjing gitu Untuk bikin jam'atnya diulang aja Pengulangan kata Ya Kal bun Artinya anjing Ya satu ekor anjing Jam'atnya kila bun Jam'at dari kal bun Kila bun Mirip ya tadi Jabalun Jibalun Mirip Hadha kal bun Ini adalah seekor anjing Hadhi kila bun Ya Ini adalah beberapa Anjing Atau anjing Anjing-anjing Ya lanjut Hadha bahrun Iya Ini adalah laut Hadhi biharun Iya Ini adalah laut-laut Iya Bahrun Itu Sebuah laut Sebuah ya Bahrun ini Satu laut Kemudian jam'atnya adalah Biharun Jam'atnya adalah Biharun Hadha bahrun Ini adalah satu laut Hadhi biharun Ini adalah laut Laut-laut Ya lanjut Hadha kitabun Ini adalah sebuah buku Hadhi kutubun Ini adalah buku-buku Iya ya Kitabun Jam'atnya kutubun Hadha kitabun Hadhi kutubun Ini adalah sebuah buku Ya kemudian Hadhi kutubun Ini adalah buku Buku-buku Ya lanjut Hadha himarun Ini adalah seekor keledai Iya Hadhi humurun Ini adalah keledai-keledai Iya ya Himarun Jam'atnya humurun Artinya apa? Keledai Hadha himarun Ini adalah seekor keledai Hadhi humurun Ini adalah keledai-keledai Sebelumnya sudah pernah munculkan ya Jam'at dari himarun ada dua kalau tidak salah Ada satu Bisa humurun bisa Hamirun Jam'at dari himarun ada dua Bisa humurun bisa Hamirun Ya lanjut Hadha sarirun Ini adalah sebuah ranjang Hadhi sururun Ini adalah ranjang-ranjang Iya sarirun Jam'atnya sururun Hadha sarirun Ini sebuah ranjang Hadhi sururun Dan ini adalah ranjang-ranjang Ya lanjut Hadha daftarun Ini adalah sebuah buku tulis Hadhi dafatiru Iya Ini adalah buku-buku tulis Iya ya Hadha daftarun Ini adalah sebuah buku tulis Hadhi dafatiru Dan ini adalah buku-buku tulis Ini adalah buku-buku tulis Dafatiru kenapa tidak tanuin? Karena Saya mau tanuin Iya ini sudah kita pelajari sebelumnya kan ya Ya tentang Kenapa dafatiru Sejenis ini tidak boleh tanuin Karena ini masuk dalam golongan Isim huiru munsorif Ya yaitu Masuknya dalam golongan Siho Muntahal jumu Apa itu siho Muntahal jumu? Siho Muntahal jumu itu adalah Bentuk jamak Dari suatu kata Yang setelah Yang setelah alif Ada dua atau tiga huruf Lihat Dafa tiru Ini kan jamak ya Bentuk jamak Dari daftarun Bentuk jamak dari suatu benda Dafa tiru Ini jamak Yang setelah alifnya Mana alifnya? Setelah fa Setelah alif Ada dua huruf Yaitu apa disini? Ta dan ro Maka dia Dafa tiru Bukan daftarun Paham ya? Siho Muntahal jumu Namanya Setelah alif Pada jamaknya Ada dua atau Tiga huruf Nah itu Isim huiru munsorif Termasuk isim huiru munsorif Tidak boleh Tanwin Tidak boleh dibaca Tanwin Ya lanjut Ini adalah sebuah meja Ini adalah meja-meja Kenapa? Tidak tanwin Karena siho Muntahal jumu Iya Siho Muntahal jumu Setelah alif Lihat Maka tibu Ini kan bentuk jamak Dari maktabun Maka tibu Setelah alif Ini ada huruf alif Maka tibu Ada dua huruf Huruf apa? Huruf ta Sama ba Iya huruf ta Dan ba Maka ini masuk Tadi siho Muntahal jumu Yang merupakan Isim huiru munsorif Tidak boleh Tanwin Ya kalau ada Kata-kata Jamak seperti ini Ada alifnya Kemudian setelah alifnya Ada dua atau tiga huruf Kita tidak baca tanwin Ya Hadha maktabun Ini sebuah meja Hadihi Maka tibu Ini adalah meja-meja Ya lanjut Hadha fundukun Ini adalah sebuah pondok Iya pondok ya Hotel Hotel Ini seperti mirip bahasa kita ya Pondok-pondok-pondok penginapan Fundukun ternyata dari bahasa Bahasa Arab Fundukun Hadha fundukun Ini adalah sebuah hotel Kita artikan hotel saja Hadha fundukun Ini adalah sebuah hotel Hadihi fanadiku Ini adalah hotel-hotel Iya ya Fundukun Jamaknya Fanadiku Fundukun hotel Jamaknya Fanadiku Hotel-hotel Kenapa gak tanwin? Isim huiru munsorif Dan masuk ke Siho Muntahal jumu Tahunya dari mana ini siho Muntahal jumu Karena setelah huruf nun ada alif Di belakang alif ada dua huruf Iya masya Allah ya Begitu ya Ada huruf alif pada jamaknya Dan setelah alif tersebut ada dua huruf Ini siho Muntahal jumu Tidak boleh dibaca tanwin Termasuk isim huiru munsorif Bagus ya Ya lanjut Hadihi sa'atun Ini adalah sebuah jam Iya Hadihi sa'atun 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 panjang juga Hadihi sa'atun Iya Ini adalah jam-jam Iya Lihat ya Hadihi sa'atun Ini adalah sebuah jam Kenapa pakai hadhi Sebelum-sebelumnya pakai hadha? Karena ini isim mu'anas Iya Karena ini isim mu'anas Ya isim mu'anas Tahunya dari mana ini isim mu'anas? Ada takmar butoh Sa'atun Nah takmar butoh di belakangnya Maka ini isim mu'anas Sehingga kata tunjuknya pakai hadihi Ya selanjutnya Hadihi sa'atun Bentuk jamaknya Hadihi sa'atun Kenapa pakai hadihi juga? Karena Tetap mu'anas Iya Karena tadi ya Jamak benda tidak berakal Sa'atun Karena jam tangan Itu adalah benda yang tidak berakal Maka jamaknya dihukumi apa? Muf'anas Maka tidak ada beda nih Baik mu'anas Ataupun jamaknya Untuk kata tunjuknya Hadihi sa'atun Ini untuk mu'anas Pakai hadihi juga Jamaknya tetap sama juga pakai hadhi Hadihi sa'atun Bisa dipahami? Iya masya Allah Lanjut Hadihi sa'atun Ini adalah sebuah mobil Hadihi sa'atun Ini adalah mobil-mobil Sama seperti tadi Ini sama-sama pakai hadihi Karena sa'atun ini apa? Isim mu'anas Ada tamar butoh di belakangnya Hadihi sa'atun Ini adalah sebuah mobil Ini adalah sebuah mobil Ketika jamaknya pun sama Tetap pakai hadihi Kenapa? Karena jamak benda yang tidak berakal Dihukumi Muf'rat mu'anas Muf'rat Muf'rat mu'anas Hadihi sa'atun Paham ya? Ya lanjut Hadihi to'irotun Ini adalah sebuah pesawat Hadihi to'irotun Ini adalah pesawat-pesawat Bagus ya To'irotun artinya pesawat Pesawat terbang Bukan pesawat televisi Pesawat terbang Hadihi to'irotun Ini adalah pesawat Kita pakai hadihi Karena ini isimu'anas Belakangnya ada Tamar butoh Nah untuk jamaknya sama Pakai hadihi juga Hadihi to'irotun To'irotun Kenapa pakai hadihi juga? Karena jamak benda tidak berakal Dihukumi Muf'rat mu'anas Ya masalah Bagus Ya lanjut Dalika najmun Itu adalah sebuah bintang Tilka nu'jumun Itu adalah bintang-bintang Iya bagus ya Kalau sebelumnya bentuk-bentuk Apa? Jamaknya dikasih itu Di dalam kurung Kenapa ini tidak ada? Karena sudah ada di nomor satu Nomor satu ya bener Nomor satu kan sudah dikasih tahu Nah ini Nah ini sebelumnya pakai hadha dan hadihi Nah ini pakai zalika itu Zalika najmun Itu adalah bintang Nah bentuk jamaknya kita pakai apa? Tilka Karena mu'anas dari zalika apa? Tilka Jadi pakainya mu'frat mu'anasnya Bukan ula'ika Tapi pakainya tilka Karena apa? Karena jamak Benda tidak berakal Dihukumi mu'frat mu'anas Jadinya tilka nu'jumun Nah nu'jumun ini jamak Bintang-bintang artinya Nah pakainya tilka mu'frat mu'anas Karena benda tidak berakal Dihukumi mu'frat mu'anas Ya lanjut Tilka sayyaratun Itu adalah sebuah mobil Tilka sayyaratun Itu adalah mobil-mobil Ya Nah ini tilka Kenapa pakai tilka? Bukan zalika? Karena mu'frat mu'anas Bukan Ini kan masih mu'frat ini Tilka sayyaratun Kenapa pakai tilka? Karena sayyaratun Isi mu'anas ini belum masuk ke jamak Belum masuk ke jamak Ya tilka sayyaratun pakai tilka Karena Isi mu'anas sayyaratun Nah jamaknya Tilka sayyaratun Tetap pakai tilka Kenapa jamaknya tetap pakai tilka? Karena sayyaratun Jamak yang tidak berakal Dihukumi mu'frat mu'anas Iya betul ya Karena jamak tidak berakal Dihukumi mu'frat mu'anas Sehingga tetap pakai tilka Tilka sayyaratun Ya Sampai sini Sudah melekat Kaedah tadi Sudah ya Kita Sekali lagi sebagai penutup Untuk perjumpaan kita kali ini Ucapkan kaedah Yang tadi secara bersama-sama Jamak benda tidak berakal Dihukumi mu'frat mu'anas Ya silahkan Jamak benda tidak berakal Dihukumi mu'frat mu'anas Ya sekali lagi ya Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga Bersama-sama ya Diucapkan di rumah masing-masing Jamak benda tidak berakal Dihukumi mu'frat mu'anas Jamak benda tidak berakal Dihukumi mu'frat mu'anas Masya Allah Barakallahu fikum Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kepada kita Keistiqomahan Di dalam mempelajari bahasa Arab Dan memberikan kepada kita Kemudahan dan pemahaman Ya di dalam menangkap pelajaran-pelajaran ini Ya demikian saja Pembahasan kita pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma wabihamdika Asyatu ala ilaha illa ant Astaghfiru kawatubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!